Halo selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah teman-teman Kita akan lanjutkan Kalau tadi saya sudah share ke teman-teman Tentang bahan-bahan sabun mandi Jadi tujuan saya Share seperti ini Supaya teman-teman bisa mengenali Bahan-bahan apa saja yang ada di dalam Paket sabun mandi ini Dan juga Bahan-bahannya itu mudah gak Teman-teman dapatkan di kota teman-teman Jadi bahan-bahan Ini adalah bahan-bahan yang umum Dijual di toko kimia Jadi teman-teman tidak usah khawatir Karena saya akan sharing kepada teman-teman Nama-nama bahan itu Nama yang memang umum dijual Di toko kimia terdekat di kota teman-teman Memang tidak Di semua toko kimia itu Tersedia bahan-bahan seperti ini Tapi teman-teman bisa juga dapatkan Dari online shop Juga bisa Atau teman-teman bisa hubungi saya Atau admin Nah ini nanti saya akan bereskan Bereskan teman-teman Karena kita akan lanjut ke Batch keempat Bahan yang akan saya sharingkan Jadi ini saya bereskan dulu Buat teman-teman yang baru Hadir Teman-teman bisa foto Dan nanti bisa Dicek bahannya itu apa saja Untuk sabun mandi Sebelum saya bereskan Dan teman-teman boleh ketik di komen Apakah suara saya jelas atau tidak Dan juga teman-teman nontonnya Dari kota mana Semoga apa yang saya sharingkan ini Bisa bermanfaat Buat teman-teman Terutama teman-teman pemula Yang banyak sekali Kirim ke saya Belum mengenal sama sekali Masih pemula Dan saya bersyukur sekali Ada lebih dari seribu paket Yang kita sudah Kirimkan kepada teman-teman Yang sudah pesan di berbagai kota Di seluruh Indonesia Dan saya punya goal Di tahun 2021 ini Ya teman-teman Karena ini baru tanggal 3 Saya ingin sekali Bisa share ke 5.000 teman-teman Yang 5.000 paket Yang bisa dikirim ke seluruh Indonesia Dan tujuannya adalah Supaya teman-teman pemula Terutama bisa membuat sendiri Bahan-bahan pembersih rumah tangga Dan juga bahan sabun cair Sabun mandi dan lain-lain Bisa untuk digunakan sendiri Menghemat pengeluaran Dan juga bisa menjadi salah satu Cara untuk kita Beraktifitas Dengan cara yang produktif Jadi teman-teman bisa juga Membuat sabun-sabun ini Untuk dipakai sendiri Atau Teman-teman juga bisa Jualan bahan-bahan seperti ini Jadi teman-teman bisa Beli bahan-bahannya Kemudian teman-teman packing Seperti ini Dan bisa ditawarkan ke teman-teman Nah Jadi ini saya bereskan Kita akan lanjut Kepada paket yang lain Teman-teman nanti bisa Di Screenshot Atau saya sudah share fotonya Nah Kita akan lanjutkan Dengan paket yang lainnya Nah berikutnya Teman-teman Saya akan share Paket deterjen Cair Paket deterjen Cair ini Seperti ini Bahan-bahannya Jadi satu paket Kita menggunakan Bahan dari Mes Jadi bahan utamanya Kita gunakan Mes Nah Kenapa saya gunakan Mes Supaya teman-teman Punya wawasan Tambahan Bahwa Membuat sabun cair itu Tidak harus Menggunakan Teksapon Jadi ada bahan Pembusa lain Yang kita bisa gunakan Dan jauh lebih hemat Nah Jadi ini Bahan utamanya Bahan pembusa utamanya Adalah Mes Ya teman-teman Jadi mes ini Teman-teman bisa dapatkan Di toko kimia Dan Mes ini berupa Flek atau kepingan Ya yang dibuat dari Limbah Sawit Sebetulnya Jadi bisa dimanfaatkan Dan ini adalah Produksi Indonesia Ya keren banget Karena kita juga adalah Salah satu eksportir Dari minyak kelapa sawit Nah Salah satunya Limbahnya itu Bisa dibuat Mes Seperti ini ya Teman-teman Jadi Kalau Biasanya itu Minyak goreng Yang bekas Ya Atau Belum terlalu buruk Belum terlalu Jelek ya Mungkin hanya Satu kali dua kali Penggorengan ya Misalnya Nah itu Minyaknya itu bisa dibuat Sabun teman-teman Jadi sesungguhnya Sabun itu dibuat dari Salah satunya Asam lemak Ya Nah jadi ini kita lihat Mes ya Mes ini bentuknya Kepingan Seperti ini Dan yang berbeda Dengan teksapon Kalau teksapon Kita cukup larutkan Dengan air Diaduk biasa Tanpa perlu pemanasan Tetapi mes ini Harus kita larutkan Dengan air panas Ya Jadi teman-teman Bisa lakukan sendiri Di rumah Sangat sederhana Dan tidak butuh Bahan yang banyak Ya Cukup baskom Dan pengaduk Ya Nah Pengaduknya itu Usahakan dari Plastik ya Teman-teman Jangan kayu Karena kalau kayu itu Kadang-kadang Warnanya jadi keruh Ya Karena kayu itu juga Apa namanya Kadang-kadang Warna dari kayu itu Juga bisa Larut ya Ini ada teman kita Dari Shinjai Ya Oke Selamat datang Di Grup Facebook Kita Ya Nah Kemudian Selain mesh Jadi mesh ini Saya sudah Beberapa orang Saya Tanya ya Bagaimana hasil Setelah dia menggunakan Deterjen cair mesh Ya Dia sangat puas sekali Kebetulan Beberapa Apa namanya Yang Biasanya Laundry Ya Laundry Nah Laundry itu Mereka suka sekali Menggunakan mesh Ya Karena Kelebihan mesh ini Kalau Pendapat dari teman-teman Yang sudah menggunakan Itu daya bersihnya Sangat bagus sekali Ya Jadi kalau Pakaian yang kotor Menempel pada pakaian Itu mudah sekali Terangkat Ya Luruh dengan Menggunakan Deterjen mesh Dan mesh ini juga Jauh lebih irit Teman-teman Kalau 1 kilo teksapon Itu kita bisa Gunakan untuk 10 liter air Ya Idealnya Tetapi Kalau mesh Itu 1 kilo Itu bisa Kita gunakan 25 sampai 30 liter air Ya Jadi Jauh lebih Hemat Ya mesh itu Dan juga Harganya juga Tidak terlalu Mahal Ya Hanya Hanya Memang Saat ini Belum Merata Jadi Tidak di Semua Kota Tersedia Mesh Nah Jadi Salah satu Bahan Pembusa Utamanya Itu kita Bisa Gunakan Mesh Bisa Enggak Pakai teksapon Bisa Jadi Tinggal Teman-teman Pilih Kalau Teman-teman Ingin Pakai Teksapon Kalau 1 kilo Teman-teman Bisa Gunakan 10 liter Jadi 10 liter Air Tapi Kalau Mesh Bisa Jadi 25 Sampai 30 Nah Kemudian Saya Tambahkan Bahan Pembusanya Kita Gunakan SLS Bubuk SLS Bubuk Saya Gunakan Yang Bentuknya Seperti Jarum SLS Bubuk Ini Untuk Menambah Supaya Busanya Lebih Banyak Dan Jauh Lebih Hemat Jadi Saya Sudah Bikin Kemarin Diterjen Cair Untuk Saya Gunakan Sendiri Ternyata Luar Biasa Teman-teman Busanya Sedikit Aja Busanya Udah Banyak Dan Daya Bersih Bagus Kemudian Aromanya Kuat Sekali Wanginya Itu Nempel Kalau Menurut Saya Jadi Kalau Kita Gunakan Mesh Dibandingkan Teksapon Aroma Dari Parfum Dengan Diterjen Bahan Baku Mesh Itu Jauh Lebih Nempel Wanginya Kita Gunakan SLS Bubuk Ini Sedikit Saja Untuk Menambah Busanya Saja Jadi Kita Gunakan SLS Bubuk Ini Nah Seperti Itu Kemudian Bubuk Yang Bubuk Bubuk Dulu Ya Nah Saya Gunakan Pewarna Ungu Ya Jadi Ini Pewarna Ungunya Kemudian Ini Ada Eta Ya Jadi Ini Untuk Membantu Supaya Lebih Tahan Lama Kemudian Disini Ada STPP STPP Ini Untuk Mengangkat Kotoran Dari Pakaian Ya Yang Kita Cuci Supaya Tidak Menempel Kembali Ya Jadi Untuk Noda Noda Juga Jadi STPP Ini Sebagai Anti Redoposisi Ya Supaya Kotoran Itu Ketika Kita Rendam Tidak Balik Lagi Kepakaian Tapi Dia Luruh Ya Nah Kemudian Disini Ada Citrun Citrun Ini Fungsinya Selain Untuk Mengontrol PH Kemudian Juga Apa Ya Teman Teman Jadi Pakaian Warna Apa Aja Jadi Dia Tidak Merusak Warna Ya Nah Citrun Ini Untuk Mencerahkan Warna Pakaian Jadi Dia Membantu Mencerahkan Warna Pakaian Nah Teman Teman Ini Bahan Bahan Yang Kita Gunakan Ini Bahan Bahan Yang Mudah Kita Temukan Di Toko Kimia Terdekat Ada Bahan Bahan Lainnya Tetapi Belum Tentu Di Toko Kimia Untuk Bleaching Kemudian Ada Juga H2O2 Kemudian Ada Juga Klorin Yang Mungkin Tidak Semua Toko Kimia Menyediakan Jadi Saya Berikan Bahan Bahan Yang Umum Yang Ada Di Toko Kimia Terdekat Nah Kemudian Yang Bentuknya Cair Ya Teman Apa Aja Yang Bentuknya Cair Nah Disini Ada Glycerin 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 Ini Tidak Harus Kita Berikan Kalau Misalnya Teman Teman Pake Mesin Cuci Tidak Perlu Pake Glycerin Tapi Kalau Kita Pake Tangan Teman Teman Bisa Tambahkan Glycerin Supaya Tidak Bikin Kering Di Tangan Walaupun Diterjain Cair Itu PH Tinggi Jadi Sebaiknya Kalau Teman Teman Mencuci Dengan Tangan Harus Benar Bersih Membilasnya Dan Kalau Kita Menggunakan Diterjen Dengan PH Yang Tinggi Atau Terlalu Rendah Lama Kelamaan Kepekaan Kulit Tangan Kita Berkurang Jadi Teman Teman Harus Juga Bisa Merawat Kulitnya Supaya Tidak Rusak Jadi Coba Teman Teman Perhatikan Saya Kebetulan Setiap Hari Ke pasar Beli Ikan Teman Teman Beli Ikan Karena Apa Namanya Mengkonsumsi Ikan Setiap Hari Dan Saya Perhatikan Kulit Tangan Dari Penjual Ikan Itu Rata Rata Sudah Rusak Karena Setiap Hari Mereka Kena Air Di mana Air Itu PH Lebih Dari PH Kulit Kita Rata Rata PH Air Itu 7 8 Sementara PH Kulit Kita 5 5 Artinya Dia Menggunakan Air Terus Menerus Dengan PH Yang Tinggi Apalagi Air Ikan Disertai Dengan Berbagai Bahan Bahan Yang Menempel Pada Ikan Itu Juga Akan Mempengaruhi Tangannya Jadi Saya Lihat Tangannya Itu Kok Sampai Seperti Itu Setiap Hari Kemudian Saya Tanya Itu Tangannya Apakah Gatel Rangen Mereka Bila Itu Biasa Bahkan Ketika Dia Rekam KTP Teman Teman Itu Ternyata Apa Namanya Ketika Di Foto Untuk Tanda Tangan Itu Jempol Tangan Itu Ternyata Sidik Jarinya Udah Nggak Kelihatan Nah Itu Kenapa Karena Jaringan Lemak Pada Lapisan Bawah Kulitnya Udah Rusak Nah Itulah Bahayanya Kalau Kita Terus Menerus Menggunakan Diterjen Cair Yang Komponennya Disitu Ada Air Ada Bahan Kimia Yang Bisa Basah Atau Asam Nah Itu Akan Mempengaruhi Kesehatan Kulit Kita Kalau Terus Menerus Kita Gunakan Maka Lapisan Lemak Di Bawah Kulit Itu Akan Rusak Kita Tahu Bahwa Lapisan Lemak Di Bawah Kulit Itu Sebagai Pelindung Tapi Kalau Terus Menerus Kita Gunakan Pakai Sabun Atau Mungkin Menggunakan Untuk Pekerjaan Pekerjaan Yang Lainnya Yang Mengaruhi Kesehatan Kulit Tangan Kita Maka Akan Merugikan Sekali Nah Oke Kita Lanjut Jadi Itu Informasi Buat Teman Teman Betapa Bahan Bahan Yang Kita Pakai Itu Harus Aman Untuk Kulit Kita Kemudian Yang Berikutnya Adalah Ampitol Ampitol Ini Untuk Menambah Pusa Supaya Terlihat Lebih Banyak Dan Lebih Bersih Kemudian Disini Ada Ini Saya Tidurkan Aja Supaya Terlihat Nanti Kalau Kita Foto Seperti Ini Biserin Ada Ampitol Supaya Teman Teman Nanti Bisa Bikin Seperti Ini Nah Kemudian Disini Ada Sakura Parfum 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 Ini Emang Enak Banget Teman Teman Untuk Diterjen Saya Senang Banget Karena Aromanya Luar Biasa Nempel Tapi Parfum Itu Sesuai Selera Selera Teman Teman Hanya Ketika Saya Gunakan Aroma Sakura Itu Enak Banget Untuk Diterjen Parfum Parfum Ada Tiga Botol Kecil Kecil Seperti Ini Semuanya Sama Aromanya Sakura Nah Jadi Bahan Bahan Untuk Diterjen Itu Ada Beberapa Bahan Yang Kita Bisa Lihat Untuk Yang Bubuk Itu Ada Mes Ada SLS Bubuk Ada Citron STPP Eta Kemudian Pewarna Ungu Dan Yang Cairnya Itu Ada Gliserin Ampitol Sakura Untuk Aromanya Nah Ini Ada Satu Kurang Teman Teman Itu Adalah NP10 Nah Ini Koreksi Buat Yang Packing NP10 Tolong Bisa Dianjukan Dianjukan Diambilkan Jadi Kita Tambahkan NP10 Sebagai Emulsifier Jadi NP10 Itu Untuk Mencampurkan Minyak Dalam Air Yang Banyak Biasanya Yang Basenya Minyak Itu Ada Pada Parfum Biasanya Bibit Parfum Itu Ada Yang Oil Base Ada Yang Water Base Tapi Kalau Dia Oil Base Maka Biasanya Dia Tidak Bisa Melarut Sempurna Maka Kita Butuh Emulsifier Jadi NP10 Kita Gunakannya Sebentar Baru Diambilkan Nah Jadi Kita Gunakan NP10 Teman Ini Sebagai Emulsifier Kelihatan Ya Oke Gini Aja Yang Penting Teman Teman Bisa Lihat Nah Ini Adalah Diterjian Cair Yang Sudah Saya Buat Teman Teman Jadi Jadi Saya Buat Beberapa Hari Yang Lalu Diterjan Cair Dengan Aroma Sakura Dengan Menggunakan Mask Sesuai Dengan Bahan Bahan Yang Sudah Saya Buat Ini Dan Hasilnya Luar Biasa Saya Happy Banget Jadi Kalau Kita Bikin Sesuai Dengan Ekspektasi Yang Kita Bayangkan Itu Happy Banget Teman Jadi Aromanya Benar Nempel Kemudian Juga Daya Bersihnya Bagus Dan Apa Namanya Puas Banget Pokoknya Nah Itu Buat Teman Teman Yang Mau Coba Langsung Teman Teman Bisa Bilih Di Toko Fimia Terdekat Bahan Bahannya Atau Teman Teman Bisa Infokan Ke Saya Kalau Teman Kesulitan Mendapatkan Bahan Bahannya Dan Kita Akan Lanjut Pada Video Berikutnya Jangan Sampai Teman Teman Ketinggalan Memang Ada Rekamannya Jadi Teman Bisa Lihat Di Youtube Saya Nelly Andriani Jadi Bisa Teman Teman Lihat Di Situ Tetapi Kalau Kita Nonton Live Pasti Juga Happy Banget Nah Kalau Ada Pertanyaan Pertanyaan Teman Bisa Ketik Di Comment Atau Bisa Langsung Ke Admin Atau Di WA Group Jadi Kita Menyediakan WA Group Untuk Sharing Bareng Dan Mudah Apa Yang Saya Seringkan Ini Bermanfaat Kita Akan Lanjut Pada Video Yang Berikutnya Di Batch Kelima Oke Teman Teman Terima Kasih Selamat Sore Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh